Akan ada, tapi dia gak akan hidup dibalik jubah politisi dan jubah agamawan. Dia sekali berpawang. Whatever, tapi tidak berbaju politisi dan tidak berjubah agamawan. Tiga generasi ke depan, zaman kesadaran universal ini akan mulai tumbuh. Pengamat dengan yang diamati, sebetulnya satu. Hanya terpisah oleh zat dan pikiran. Begitu observer itu menyadari sepenuhnya bahwa dia itu bukan zat, bukan badan, dan bukan pikiran, maka dia langsung menjadi satu dengan yang observe, yang diamatinya. Puncak dari hening adalah masuk ke dalam kegelapan total, emptiness. Tak ada apa-apa lagi, bukan cahaya. Terima kasih telah menonton! Bah, ini kan katanya nih, teman-teman dari dulu itu, khususnya teman-teman di Republik ini, menunggu-nunggu yang namanya Satrio Piningit. Nah, itu kira-kira, apa itu namanya, bentuk penjajahan dari zaman Belanda dulu, supaya masyarakat kita berharap, terus sangking terbiasanya berharap, tanahnya habis, dibeli Cina, dan lain sebagainya. Untuk? Ya, untuk kepentingan kapitalistik. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya konsep Satrio Piningit itu beneran ada apa nggak sih? Menurut Abah sendiri, bakal muncul nggak sih satu manusia, manusia, yang kemudian dia bisa mendamaikan, tidak hanya satu negara, tapi negara satu dengan negara yang lainnya, yang katanya muncul itu mesti orang Jawa. Nah, ini kan, ini mabuk Jawa atau gimana? Akan ada, tapi dia nggak akan hidup dibalik jubah politisi dan jubah agamawan. Oke. Dia sekali berpawang. Whatever. Tapi tidak di... Tidak berbaju politisi dan tidak berjubah agamawan. Karena dia akan berevolusi itu kok. Dia nggak akan diada di pihak itu. Dia akan merevolusi tatanan negara dan dia akan merevolusi tatanan kebah kebatinan. Itu bukan yang kamu tanyakan ke Abah mengenai hubungannya dengan tanah itu tadi. Abah tahu Satrio Piningit itu akan ada. Tapi Mas Hendra tanya mengenai kapitalisme. Jelas, dia seorang yang... Seorang yang akan lahir sebagai Satrio Piningit ya orang yang akan melawan kapitalisme. Oke. Satu sosok atau menjadi kesadaran kolektif? Kalau Abah bilang satu sosok, pasti kalian akan nunggu-nunggu. Iya, betul? Betul, Pak. So, buat apalah? Yang jelas, Abah pernah bicara sama Mas Hendra. Mas, Tiga generasi ke depan, Zaman, Zaman, Kesadaran universal ini, Akan mulai tumbuh. Tiga generasi ke depan. Semakin banyak pencari, Semakin banyak orang yang penasaran dan mendobrak ketidakwarasan, Semakin banyak itu. Ini upaya kita mendobrak ketidakwarasan, nih, Pak. Iya. Yang diwariskan turun-temurun, ya, Pak. Iya. Dan aktornya sekarang sudah jelas. Iya. Oknum pemuka agama dan politisi. Iya. Ini harus jadi common enemy, Pak. Gimana, Pak? Tapi memang kodratnya mereka, Maksudnya, begini, ya. Ketika kita memperlakukan itu sebagai musuh, Yang paling tepat adalah melawan, kan? Betul nggak? Betul. Sekarang kita tidak ada dalam kapasitas melawan, toh. Dan tidak boleh. Kita kan, Manusia-manusia sadar tuh, Manusia yang tidak boleh ada dalam kapasitas melawan. Oke, oke, oke. So, biarkan alam aja menggiling itu, kan? Lewat memori-memori. Semesta akan menggiling itu, Pak, Mas. Iya, iya, iya. Menggiling mereka. Politik tengah berkarma, agama tengah berkarma, kita aja. Demokrasi punya karmanya juga. Lihat aja. Iya, iya. Saya teringat, ini penting sekali, Pak. Apa sih sebenarnya syaratnya? Supaya kita menjadi sahidah yang asli. Kita benar-benar bisa menjadi penyaksi yang asli nothingness itu seperti ini. Sisi yang kedua, ini ada orang debat sama-sama tokoh gitu. Kamu tidak boleh menyebut Tuhan itu sebagai semesta. Oh, yang menciptakan semesta itu Tuhan sendiri. Nah, ini ya, Pak, saya minta tolong untuk memberikan klarifikasi, penjelasan. Apa bedanya semesta dengan Tuhan? Tuhan yang dipahami orang secara umum dan Tuhan secara esensial itu apa? Begitu, Pak. Supaya kemudian, karena banyak akar persilisian itu hanya gara-gara ini, Pak. Akan selalu bertengkar, karena mereka tidak bergerak dari ketidaktahuan. Karena bergeraknya dari kitab, dari knowledge, dari belief. Bukan dari experience yang authentic. Bukan dari authentic experiencing. Ketika Anda bergerak dari belief, dari knowledge, akan ada banyak debat. Jadi, begitu Anda experiencing langsung, apa itu Tuhan? Fenomena apa itu Tuhan? Tidak ada yang perlu didebatkan. Barusan kita ngobrol. Observer dengan observed yang diamati. Oke. Pengamat dengan yang diamati, sebetulnya satu. Satu. Hanya terpisah oleh zat dan pikiran. Begitu observer itu menyadari sepenuhnya, bahwa dia itu bukan zat, bukan badan, dan bukan pikiran, maka dia langsung menjadi satu dengan yang observe, yang diamatinya. Bagi Abah, ujung dari pengamatan itu, karena dalam meditasi itu kan rantai pengamatan. Rantai observasi. Kamu menyaksikan, memulai mau menuju hening, belum hening. Menuju hening, kamu mengamati ada, wah, ada cahaya, ada titik-titik. Kamu saksikan. Jangan terlibat. Tugasmu menyaksi. Ada fenomena, ada sensasi. Rasakan, tapi jangan terlibat. Begitu kamu tidak terlibat, kamu ada di dalam proses penyaksian, kamu akan mendapatkan fenomena yang lain. Kamu saksikan lagi fenomena ini. Terus, timbul lagi fenomena yang lain. Loh, tiba-tiba kok saya masuk gulungan kekosongan. Sampai pada akhirnya, dari kamu melihat titik-titik cahaya, kemudian kamu melihat cahaya yang besar, kamu melihat lagi cahaya yang kecil, kamu melihat sosok-sosok. Sampai pada akhirnya, kamu tidak melihat apa-apa lagi. Alias, kamu ada di dalam total darkness. Kegelapan total. Kekasunyatan itu. Kekosongan itu. Kamu seperti gula yang larut di dalam kekosongan, ke dalam kegelapan. Habis. Lenyap. Bayangkan. Gula yang larut di dalam kekosongan. Bayangkan. Lenyap. Seperti itu. Dan Tuhan adalah fenomena pulang kepada situ. Ketika kamu, kita semua, mendescribe Tuhan sebagai sesuatu zat wujud, akan jadi misunderstood. pasti berbeda di setiap kepala. Akan disalahpahami. Pemahaman Anda dengan saya beda. Begitu ketemu kita di satu meja, kita akan berantem. Mungkin bisa bunuh-bunuhan. Waktu kapan hari kita ngobrol soal dasar-dasar penciptaan, itu pun banyak orang yang masih tidak dong. Mana mungkin segala sesuatunya ini, tercipta dengan sendirinya. Masih banyak yang tidak bisa menerima pemahaman itu. Betul. Meskipun, kalau diangen-angen, proses penciptaan itu sendiri juga tidak tidak masuk akal. Bagaimana, Bah? Bisa di di apa itu namanya, di ulang lagi, Bah? Ketidakmungkinan itu kan kamu dapat dari persepsi pikiran. Bukan dari pengalaman. makanya itu, Tuhan, kata Tuhan, dan itu akan menjadi selalu misunderstood. Akan disalahpahami terus. Karena apa? Karena Anda bermodal dari knowledge, buku, kitab, dan belief. Rasa percaya dikasih tahu orang, Tuhan yang menciptakan ini. Rasa percaya itu tertanam. Anda tidak bergerak dari kekosongan, dari kemurnian, dari ketidaktahuan. Begitu Anda bergerak dari ketidaktahuan, Anda mengalami apa yang namanya keasunyatan, Anda akan tahu bahwa segala sesuatunya terjadi dengan sendirinya. Karena Tuhan pun, Tuhan pun, kalaupun ada sebagai sosok, siapa yang menciptakan Mas Hendra? Dia terjadi dengan ada dengan sendirinya. So, prinsipnya. Take it as criteria. Ambil ini sebagai criteria. Ketika kamu meyakini sesuatu tidak berawal dan tidak berakhir, artinya itu apa? Terjadi dengan sendirinya. Jadi, Abah enggak salah dong. Iya, betul. Kalau Abah bicara, segala sesuatu bisa terjadi dengan sendirinya. Karena begitu ada pencipta, akan ada rantai pencipta yang diciptakan, pencipta yang diciptakan, pencipta yang diciptakan. Itu enggak? Kita terjebak dalam rantai itu. Tapi itu konsep si pikiran. Abah enggak mau bicara filosofi, apa dan lain-lain. bagi pelaku-pelaku spiritual, sudah enggak pas bicara tentang itu. Oke, paham, paham. Bicaranya, airnya hanya senyum aja. Apa yang bisa didefinisikan dari kekosongan? Enggak ada. Maka itu enggak bisa ribut. Kalau sudah masuk dan mengalami langsung keasunyatan, orang enggak bisa ribut. Karena terjemahannya cuma satu. Apa? Kosong. Kosong. Oke. Meditasi atau berdoa, Pak? Meditasi. Meditasi. Lirikanmu. Pak Sentren ini mancing-mancing. Kadang berdoa pun, Mas, kalau doa itu kita alamatkan ke semua, itu lebih bagus daripada meditasi yang punya hasrat. Oke, oke, oke. Doa yang kita alamatkan untuk semua, itu derajatnya lebih tinggi daripada doa karena hasrat. Daripada meditasi yang penuh saya meditasi karena hasrat, karena keinginan, keinginan. Oke, oke, oke. Anda berdoa tapi doa itu alamatkan ke semua. Jangan alamatkan ke langit yang di situ Anda yakin sebagai Tuhan. Jangan. Alamatkan kepada semua. Paham? Paham, Pak. Itu lebih bagus daripada Anda duduk bermeditasi di sininya dimulai dengan ingin ketemu Tuhan. Ingin suwung. Ingin hening. Ingin, ingin. Ada ambisi. Mendingan kamu melihat langit. Terima kasih. Lihat samudera. Terima kasih. Lihat ada makanan di piringmu. Terima kasih. Ada air mengguyur tubuhmu. Terima kasih. Dan kamu doanya itu akan satu bahasanya. Thank you. Thank you. Atau I love you. Aku mencintai. Semua. Syukur. Syukur. Alamatkan kepada semua. Kalau Tuhan itu bukan semesta lantas kamu tidak mengakbarkan Tuhan dong. Karena semua itu Tuhan. Keberadaan itu Tuhan. Eksistensi itu Tuhan. Dan eksistensi ini diselimuti oleh ketidak beradaan. Diselimuti oleh keko kosongan. Jangan salah. Keberadaan yang kita lihat ini hanya bagian kecil saja. Yang diselimuti oleh kekosongan. Maka dari itu puncak dari hening adalah masuk ke dalam kegelapan total. Emptiness. Tak ada apa-apa lagi. Bukan cahaya. Tapi tak ada apa-apa lagi. Dan ketika orang sudah mencicipi itu gak mungkinlah ribut masalah Tuhan yakin. Cuma ada senyum aja kok. Ada gak perdebatan tentang Tuhan ketika pengalaman nya yang dialami hanyalah kasunyatan. Oh Tuhan saya begini apa yang mau diterjemahkan dari kekosongan. Dari kasunyatan. tapi begitu Anda menerjemahkan Tuhan dalam melalui dibekali oleh belief dibekali oleh knowledge katanya ilmu buku A ilmu kitab pasti ribut bukan ribut lagi bunuh-bunuhan oke 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 terus ini bah apa itu namanya bagaimana cara untuk membuka pintu keabadian ini tuh orang yang menyadari sepenuhnya bahwa dia sebetulnya tidak bisa mati hanya orang yang sepenuhnya menyadari bahwa dia bukan bagian dari kematian dia bukan bagian dari lahir dan mati ada orang yang berani orang yang tanpa hasrat orang yang tanpa mimpi orang yang penuh mimpi penuh hasrat gak akan berani gak akan bisa membuka pintu keabadian karena dia akan selalu berpikir dari sini mati saya mau ke alam mana hanya orang insan-insan yang menyadari sepenuhnya bahwa dia bukan tubuh dia bukan tubuh mas hendra ini ada angin ada angin ketika mas hendra menyaksikan prana yang comes and go bahkan dalam hembusan nafasmu kamu bisa mendengar hembusan nafasmu begitu nafasmu dihembuskan diantara hembusan angin itu kamu lenyap rasakan kamu adalah nafas itu yang lenyap bersama kehemusan angin kamu bukan tubuh oke 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 paham mbah oke terima kasih banyak mbah atas semuanya dan bisa kita terapkan rayu sekali-kali kita sekali-kali kita akhiri dengan pelukan terima kasih banyak ya mbah 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 terima kasih Terima kasih.